Intro Lebih dari 40 ribu umat muslim di Yerusalem melaksanakan sholat Idul Adha pada minggu 16 Juni 2024 pagi di kompleks Masjid Al-Aqsa. Umat muslim tetap menggelar sholat Idul Adha di masjid tersebut meskipun ada pembatasan besar-besaran oleh pasukan Israel. Responden Wafa melaporkan bahwa pasukan Israel menyerang jemaah baik dalam perjalanan menuju Masjid Al-Aqsa maupun saat mereka hendak keluar rumah sehingga menghalangi puluhan orang masuk untuk melaksanakan sholat. Wakaf Islam di Yerusalem, otoritas yang dikelola Jordania yang bertanggung jawab atas situs suci tersebut mengumumkan bahwa lebih dari 40 ribu jemaah berhasil menghadiri sholat. Meskipun ada penentupan oleh Israel, ribuan orang dilarang masuk. Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!